seperti ini penampakan HP saya ini masuk kabel ke baterainya ya bukan ke output 5V dan dihubungkan ke BMS baterainya lalu BMS nya dihubungkan ke terminal powernya di dalam jadi HP saya sudah kita anggap pakai baterai yang gepeng originalnya tapi pakai baterai bulat seperti ini ini terbaca di 3,66 tadi ya ini tadi sempat saya masukkan ke slot ini jadi naik sedikit kita anggap tadi baterainya itu sudah tinggal 1% terdeteksi di HP nah kita anggap bahwa tegangan bawah itu ada 3,6 volt lalu kita cas dengan ini naik ke 4,2 volt dan dari tegangan 3,6 sampai ke 4,2 itu berarti energi yang masuk menghitung juga mungkin adalah efisiensinya memakan miliar ampere horse yakni 1280an tadi yang sudah seperti saya sayangkan di awal jadi angka mudahnya saya anggap bahwa dua baterai ini kapasitas yang bisa dikuras atau kita anggap bisa dipakai itu adalah 1250 kita bulatkan secara mudah kali dua artinya 2500 mAh dari energi yang bisa dipakai dari tegangan 3,6 sampai dari tegangan 100% dari tegangan 4,2 sampai ke 3,6 volt dari 90% sebenarnya jadi dari 90% ke 1% itu baterai ini ya meskipun sebenarnya kalau kita ukur ini sekitar 2000 mAh karena 2000 mAh itu adalah pengukuran tegangan pengecekan dari 2,5 volt atau 2,6 volt sampai ke 4,2 volt 2000 mAh itu untuk satu baterai loh ya untuk satu baterai bukan dua baterai jadi kalau kita mengurasnya dari 4,2 volt sampai ke 2,5 volt energi yang bisa ditarik kira-kira 2000 x 2 alias 4000 tapi di HP karena penggunaan tegangan yang berbeda itu adalah 4,2 sampai turun ke 3,6 itu hanya sekitar 2500 mAh jadi ada teorinya juga kalau lithium ingin awet itu penggunaan tegangannya hanya di sekitar 3,6 sampai 3,7 volt kita tidak recommended untuk mengisinya sampai penuh di 4,2 volt apalagi baterai ini kalau disimpan sebaiknya jangan diisi penuh cukup diisi sampai tegangan ketika 3,7 ya gitu dan satu catatan lagi baterai ini kalau di charge penuh itu kan 4,2 volt ya tapi ketika dipasangkan infor saya itu terbacanya tidak 100% tapi cuma 90% tapi alhamdulillah sudah cukup lama bisa saya gunakan di HP saya ini selamat menikmati selamat menikmati berbagai concept once masuk